kita lanjutkan di php tutorial dasar dan saya disini langsung membuat file baru lalu saya simpan dan 38 dan disini saya akan membahas str word count bagaimana php bisa menghitung kata dengan fungsi ini dan di tutorial sebelumnya kita juga bisa mendeteksi kata dengan explode dan sekarang saya mau menunjukkan cara lain untuk pendeteksian kata dan disini saya hanya butuh semacam ini mungkin dolar kalimat sama dengan mungkin semacam ini dan saya bisa menggunakan ini umpamanya saya membuat banyak kata mungkin sama dengan str garis bawah word garis bawah count dan saya memberikan kurung buka kurung tutup lalu disini adalah dolar kalimat lalu di bawahnya di bawahnya saya memberikan eho dolar banyak kata titik dan jika saya simpan lalu saya pergi ke browser saya reload dan saya sudah mempunyai ini dan disini ada delapan dan jika anda lihat disini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan lalu bagaimana kita bisa menampilkan kata-kata yang berada disini saya bisa membuat dengan bantuan explode seperti kemairin dan disini mungkin saya memberikan satu variable lagi dan kata sama dengan dan saya memberikan explode berbuka kurung tutup titik koma dan disini adalah tanda kutip pertama lalu koma dan disini adalah kalimat lalu disini saya memberikan spasi karena saya mau memisah kalimat kata-kata yang ada disini dengan yang berada di spasi jika nanti ada semacam ini maka saya menggunakan tanda ini saya letakkan disini untuk memisahnya untuk kasus ini saya memakai spasi dan sekarang jika saya simpan oke saya print r dulu print g print r dan disini dolar kalimat maka maka saat saya simpan dan sekarang saya pergi kesini lalu reload oke disini oke salah kata dan saya simpan lalu lalu saya reload maka saya sudah mempunyai ini 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 dan untuk menampilkan kata saya hanya butuh memberikan semacam ini eho dan disini dolar kata lalu tanda semacam ini tanda semacam ini dan titik koma lalu di dalamnya tanda kutip oke tidak dan disini langsung saya memberikan nol jika saya memberikan nol maka disini adalah saya yang akan muncul jika saya pergi ke saya simpan dulu dan saya pergi kesini saya reload maka saya akan mempunyai kata saya di kosong dan kita juga sudah mempelajari tentang for loop kita bisa menggunakan for loop disini dan oke saya langsung memberikan for loop for dan disitu ada beberapa kondisi dan saya membuat dolar k sama dengan nol titik koma dan disini dolar k lebih besar lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan banyak kata dan saya mengkopi dolar banyak kata dan titik koma dan disini k plus plus dan disini saya mau menampilkan jika kita mau menampilkan kata berarti kita harus menuliskan semacam ini dolar kata dan tanda semacam ini tanda semacam ini titik koma dan di tengah adalah k dolar k lalu saya tambahkan disini untuk memberikan baris di bawahnya saya memberikan kode BR dan jika saya simpan disini lalu saya pergi ke mozilla firefox dan reload maka saya sudah mempunyai saya adalah dan akan dituliskan satu kata satu kata dan disini ada error di 8 oke saya lihat saya bisa memberikan mungkin add dan saya lihat lagi oke dan setelah saya memberikan add error sudah hilang dan kita bisa menggunakan ini untuk search engine atau mungkin tag dimana anda ingin beberapa kata yang bisa diteteksi saat seseorang melihat atau mencari di pencarian yang sudah anda buat oke sekian tutorial string word account dan kita akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat selamat Terima kasih.